Halo penonton setia youtube, gue Wopay Vlog. Di channel ini kita akan membahas perbedaan menarik di Resident Evil 4 versi Dolphin Emulator dan Aider XX2. Sebelum mulai bahas, bagaimana kabar penonton setia youtube? Semoga pastinya sehat selalu ya. Oke, kita langsung ke inti videonya. Jadi kemarin, pas gue lagi main Resident Evil 4 versi Dolphin Emulator, gue mendapatkan detail yang menarik yang tidak ada di Resident Evil 4 versi Aider XX2. Detail menarik tersebut adalah, ketika Lian terbangun dari mimpi buruk setelah melawan Delago, di depan rumah yang Lian singgah sementara, terdapat banyak obor-obor yang menyala. Dan obor tersebut dapat ditembak di versi Dolphin Emulator. Jujur aja, gue nemu detail menarik ini karena iseng. Dan ketika gue coba tembak di versi Aider XX2, obor itu tidak jatuh. Bisa kalian simak di videonya. Dan itulah detail menarik di Resident Evil 4 yang mungkin penonton setia youtube belum tahu. Dan sebelum kita berpisah, gue minta kalian subscribe biar gak ketinggalan seputar info menarik lainnya. Thank you.